Di sini kita akan memfaktorkan bentuk aljabar. Sebelumnya kita perlu tahu dulu bahwa pemfaktoran itu menggunakan sifat distributif. Kalau kita punya A x B ditambah A x C, berarti mereka sama-sama punya A, kita bisa faktorkan A-nya, lalu AB dibagi dengan A berarti tinggal B, lalu AC dibagi dengan A berarti tinggal C. Jadi kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita kali masuk, A x B akan menjadi AB, lalu A x C juga akan jadi tetap AC, dan tandanya plus. Kita akan lihat yang A, berarti 4X plus 16Y. 16 boleh kita tulis 4 kali 4. Jadi kalau kita lihat di antara 4X sama 16Y itu ada yang sama, yaitu 4-nya. Berarti ini adalah yang bentuk yang bisa kita keluarkan. Jadi yang kita keluarkan adalah FPB-nya. Kita lihat berarti kita keluarkan 4. 4X dibagi 4 berarti tinggal X. Lalu 16Y kalau kita bagi 4 berarti ada tinggal 4Y. ini adalah bentuk pemfaktorannya. Lalu yang B, kita punya 5A plus 5B. Ini ada 5 dan 5 berarti 5-nya bisa kita faktorkan keluar. 5A dibagi 5 berarti jadi tinggal A. Lalu plus 5B dibagi 5 berarti tinggal B. Lalu kemudian yang C, kita punya A, Y, min, B, Y. Kita lihat yang sama itu adalah Y-nya. Berarti Y-nya. Lalu kemudian A, Y akan kita bagi Y berarti tinggal A. Lalu ini tandanya min. B, Y dibagi dengan Y berarti tinggal B. Kalau kita kali masuk jadinya A, Y, min, B, Y. Ini adalah bentuk pemfaktorannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.